Terima kasih. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan paparan dari PMMP ya. Jadi panca mitra multi perdana apa ya kepanjangannya. Ini merupakan suatu perusahaan yang bergerak di pengolahan udang, memiliki delapan pabrik setahu saya. Yang menarik dari PMMP ini salah satunya mungkin valuasinya ya. Dimana saya lihat price earning-nya mungkin masih single digit ya. Dengan price book value satu kali gitu ya. Nah sebelum saya nanti memperkenalkan CEO dari PMMP, Pak Martin Susilo yang akan menjawab Q&A. Dan presentasinya mungkin nanti disampaikan oleh corporate secretary dari PMMP, Pak Christian Sutanto ya. Nah mari kita lihat dulu video profile dari PMMP ini ya. Indonesia, an archipelagic nation blessed with an abundance of natural resources. Seafood became one of its largest exports, cementing its place as the number one shrimp producer in Southeast Asia. We set out to build a facility that upholds our value of a quality producer, resulting in over 16 hectares of processing facility, equipped with state-of-the-art machinery and freezing capability. As one of the largest shrimp producers in Indonesia, PT Pancha Mitra Multipradanam is committed to bringing the best quality shrimp to the world. We strongly believe in the power of people. We train, educate and empower our workers in a way that upholds our business integrity with a great deal of professionalism and attention to detail, thus redefining handmade shrimp. These inspired us to create fully dedicated units for our value-added products, producing handmade customizable products including breaded, tempura, sushi ebi and nobashi. Our decades of experience have shown us the importance of maintaining high standards and committing to it. We have achieved the highest industry practices certifications and consistently produce sustainable shrimp. and understand the best serviceoster. Terima kasih telah menonton! 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 Sudah menonton! Cooks Firm ini adalah produk terbesar kita dengan jumlah volume, sekarang mencapai 55% dari jumlah volume penjualan kita per tahun 2021. Lalu lanjut kita ke value added, jadi mungkin produk-produk yang lebih advance dibanding produk komoditi. Sebenarnya SKU-nya lebih baik lagi, tapi kita mungkin bisa bagi di dalam 6 kategori besar. Kita ada Dreaded Entry, Fried Dreaded Shrimp, ada Sushi Ebi, Nobashi, Rotempura, Cooks Firm Ring itu same cocktail basically. Lalu mungkin yang terakhir kita launching adalah, ini marinated shrimp, jadi shrimp yang sudah kita marinate dengan source di pabrik. Kita first, jadi ini ready to cook product. Ini yang produk yang kita sudah launching tahun 2021, namanya garlic butter marinated shrimp. Lalu untuk export portfolio kita, kita bagi menjadi dua negara besar, dua utama kita yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat ini mencakup 75-80% dari total revenue dari MMP, ini terbagi menjadi empat industri besar, kita mungkin baiknya di, kita lebih baik ke retailer sih untuk exportnya. Mungkin sekitar 90% dari sales kita itu ke retailer seperti Walmart, Thumbgate, Albus & Aldi, dan Kogger. Ada juga food service, reposessing, dan restaurant chain. Lalu untuk Jepang sama, seperti Amerika kita lebih fokus ke retailer dengan dua pemain besarnya adalah Marwa dan Albany. Jepang sendiri masih berkontribusi sekitar 20-25% dari jumlah sales kami. Lalu mungkin kita juga export ke negara-negara kecil seperti Denmark, Puerto Rico, Hongkong, Singapura, dan juga kita sudah mulai penjuruhan lokal kita, tapi mungkin jumlahnya masih belum signifikan. I think 1-2% from our sales revenue. Lalu untuk expansion plan kita sendiri, kita tahun ini, kita sudah menjalankan dua bisnis KPEX plan kita. Yang pertama kita ada frontline equipment, itu basically untuk increasing our productivity. Lalu yang kedua adalah pembangunan public ke-8 yang menggunakan dana IPO kita di tahun lalu, di tahun 2020. Nah untuk kedepannya bagaimana, ini kita sedang lagi ada registran feasibility study untuk membangun public ke-9. Mengingat public ke-8 kemarin sudah hampir fully utilized, jadi kita sudah membangun plan untuk membangun public ke-9, either di akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023. Lalu untuk share strategi kita, mungkin kita sudah expand ke domestic market, both B2B and B2C. Detail yang nanti di belakang ada yang lebih jelas, lalu kita juga akan, kita juga mau mencoba tap-in ke negara-negara eksport baru seperti kita sudah coba, kita sudah dapat Inggris sebagai negara baru ini, dan juga kita dapat kemarin Korea Selatan sebagai negara eksport baru kita. Tanpa menghilangkan fokus kita untuk meningkatkan market share di USA dan Jepang sebagai dua negara yang mungkin konsumsi udangnya one of the USA itu highest stream consumer in the world. Lalu mungkin yang terakhir sudah strategi kita yang paling kita fokuskan adalah kita mau produk mix shifting, kita mau shift ke more value-added products dibandingkan commodity products. Nanti di belakang kita akan jelaskan bagaimana komposisi ini, komposisi kita untuk sekarang. Lalu kita detail lagi untuk fasilitas produksi kita, kita punya 8 pabrik, 6 pabrik, 6 pabrik, 2 ditarahkan. Ini yang penting ini, pabrik-pabrik yang kita fokuskan untuk memproduksi value-added. And I think we are the only one in Indonesia yang mempunyai pabrik yang didedikasikan untuk value-added product. Lalu untuk expansion, lalu untuk inventory cost storage kita, kita bisa lihat bahwa kita memiliki one of the, I think the largest cost storage operator in this industry. Kita punya 46.000 ton, lalu kita lihat kalau di tanah kita punya, kita upgrade on tanah 17 hektare di situ Bondo, dan yang di kotak merah itu basically, ini tanah sudah atas nama PMMP, cuma masih belum utilize, jadi basically if we want to expand tanah yang sudah ada. Lalu kita juga diuntungkan oleh OMR yang cukup rendah di situ Bondo. Seperti yang kita tahu, industri kita ini sangat-sangat bergantung pada labor. Kita sangat bergantung pada labor, jumlah karyawan kami mencapai 6.000 di situ Bondo, lalu mungkin sekitar 700 orang ditarahkan. Dengan OMR yang cukup rendah dibandingkan kompetitor-kompetitor kerja yang ada di kota-kota besar, basically ini menjadi kompetitif advantage buat PMMP. Lalu secara bisnis model, mungkin banyak yang mau tanya juga, bisnis model kita ini kita hanya operate on middle stream, kita tidak punya tambak, kita tidak punya pakan, kita tidak punya pembenihan, jadi kita semua sourcing dari tert-partis, kita semua, supply kita semua dari pertambak tert-partis, jadi kita hanya operate in the middle stream. Ini basically menghindari resiko-resiko dengan panel, kalau ada plasma yang isu-plasma, social life issue, jadi basically kita minimize those risks. Itu juga mungkin kenapa kita holding such a large inventory in our balance sheet, karena kontak kontrak kita sama USA sama Jepang itu rata-rata 6-12 bulan, so we do need a large number inventory untuk fulfill those contracts. Lalu in terms of market share, kita mungkin dari CCB Cooks team sebagai produk major, produk utama kita, kita I think leading di Indonesia, market share kita mencapai almost 30% untuk yang export ke USA, kita nomor 2 di Indonesia, basically sekarang dengan jumlah export 18.900 ton, tapi secara pertumbuhan I think kita yang the most rapidly growing, kita, CAGR kita selama 6 tahun terakhir tumbuh kurang lebih 16,3%. Mungkin during COVID ini, mungkin agaknya udah agak setahun lebih, setahun mundur ya, ini basically ini mengenai COVID, mengapa kita stay resilient during COVID-19, karena sales kita ini kebagi menjadi retailer sama non-food service, dengan retail itu mencapai 90% dari total penjualan kami, seperti yang kita tahu, during COVID tahun lalu, waktu many countries ini kan kita lockdown, jadi basically people demand more food yang lebih bisa di-store di rumah dibandingin going outside, going to the restaurant atau hotel, jadi basically, dan juga buyer-buyer kita di USA udah kuat e-commerce-nya basically, jadi one of the buyer itu Walmart kan sudah memiliki e-commerce yang well-developed during COVID-19, jadi mereka basically tetap doing well during COVID-19. ini pencapaian kita tahun lalu, di tahun 2020, kita during COVID-19 itu, kita masih bisa tumbuh sebesar 20% bond tonation USD di dalam. Cuma tahun ini kita agak slow, karena publik kita yang baru ini mungkin baru upgrade di bulan Oktober, jadi mungkin baru kelihatan di Q1 2022, bahkan mungkin di tahun 2021 pertemunya masih belum kelihatan, karena publik yang ke-8 ini belum counted in, biasanya kita tumbuh dari segi total penjualan, kita tumbuh 1% dari setan 2020 ke setan 2021, tapi yang bisa kita halet di sini adalah kita udah mau shifting ke value-edit product, kita bisa lihat kalau kita bagi tiga ini, kalau produk kita turun 27%, sedangkan value-edit kita dan cook kita itu naik 22% dan 9,2% dari tahun lalu, jadi basically shifting produk ini sudah mulai berjalan dari tahun lalu sampai tahun ini. Nah ini basically kenapa kita mau shifting ke more value-edit product gitu ya, jadi basically kalau kita lihat di tahun 2019, penjualan value-edit kita cuma 13% yang warna kuning di sebelah kiri atas, lalu di tahun 2021 September sudah mencapai 25%, dan target kami ke depannya adalah mencapai 36%. Kenapa sih kita pengen shifting ke value-edit product, sedangkan kita mau kekurangnya yang warna ungu, yaitu low of anime, commodity product, faname product and commodity, karena basically memayang besarnya di sini adalah India, India with a abundant supply, mereka kadang, jadi harganya lumayan volatile, karena supply demand-nya, supply-nya sangat official over supply, spot market, dan produknya sangat easy, nggak advance, everyone can produce it, jadi harganya basically bayar akan cari yang paling murah, jadi harganya agak volatile, kadang kita bisa, kadang kita bisa, harganya bisa jatuh mungkin 10-15%, dan kita mau, dan kalau kita lihat grafik kiri bawah, India being the largest industry producer in the world, mereka not have even in the top 5 viet, basically if we lihat importer value-added product di US itu, nomor satu kita, dua Vietnam, tiga Thailand, Cambodia, dan Ecuador, basically India belum getting them, so basically supply-nya masih sangat sedikit, not everyone can produce it, harganya pun lebih, bukan premium, tapi harganya pun lebih stable, dibandingkan harga commodity products, that's why untuk increase profitability kita, kita mau shipping more value-added and cooked products, dari sisi sertifikasi Menti, I think PMB sudah punya sertifikasi, semua sertifikasi yang dibutuhkan untuk export, basically kita juga sudah punya book form dan halal, untuk main di lokal, dari aspek ESG mungkin, ini yang walaupun ini berapa tahun terakhir, ini mulai diutamakan dari CW Investor, tapi basically PMB sudah melakukan ini, dari jauh-jauh setahun sebelumnya, karena basically untuk kita building business with, large players seperti Walmart, Kogel, dan everything, mereka sudah punya audit third parties-nya sendiri, untuk mengaudit sisi ISD-nya kita, nah ini untuk nanti yang, ini sempat dipensin juga, untuk yang kita akan bagikan kepada, peserta webinar kali ini adalah Emi Noya, ini adalah produk in-house milik PMB, yang kita launching di tahun 2021, basically, dan kita sudah punya distributor juga, yang sudah kerjasama-sama kita, namanya Mulia Raya Agri Jaya, jadi basically, ini yang kita akan fokuskan, untuk penjualan domestik, dan mostly yang kita, dan Emi Noya ini, yang membedakan kita, dari pemain lainnya di lokal, adalah yang kita jual di Indonesia, adalah produk-produk yang great-nya great export, bukan yang bisa di-export, lalu dijual di Indonesia, tapi yang kita jual ini adalah, produk-produk yang dengan, with the same quality, dengan apa yang kita export ke US, dan apa yang kita export ke Jepang. Dari sisi industri, mungkin ini sekiraf bahwa, karena food processing industry, dapat dibilang, one of the most sustainable industry, during COVID. Nah, mungkin ini, gambaran besar, industri udang di dunia, dengan empat pemain besarnya, major player-nya, ada USA, Europa, China, China mungkin lebih ke importer, sekarang dibanding importer, di USA, Europa, China, dan Jepang. Basically, Indonesia ini, lebih banyak export ke USA dan Jepang, sama seperti yang DPM yang kita lakukan. Dari sisi produksi lokal, kita bisa lihat bahwa, Indonesia sudah bermain lama, kita sudah di top 5, industry producer di Indonesia, industry producer di Indonesia, Dan basically, sejak pemerintahan Jokowi ini, memang, insentif dari pihak pemerintahan, industri udang ini sangat tinggi, memang target dari pemerintahan ini adalah, ingin meningkatkan produksi Indonesia ini, kalau bisa kita, nomor satu, kalau nomor dua, karena, kalau kita bandingkan sama Vietnam, sama Ekvodo, mustinya kita menang lah, dengan sebagian negara maizu terbesar di dunia ini, kita mustinya bisa mengalahkan Ekvodo dari Vietnam, untuk 5 tahun ke depan. Ini ya, stream production Indonesia, dan kita bisa lihat India, di grafik kanan atas, ini menjadi negara terbesar, nomor satu, yang menyukai ke Amerika. Dari segi harga, mungkin bisa dibilang, harga udang di dunia, mungkin cukup stable, basically, driver agreementnya, by supply and demand. Lalu, dari sisi demand kita dari ini, dari sisi Amerika Serikat, kita bisa lihat, bahwa, di grafik kanan atas, setiap tahunnya, jumlah import udang di Amerika, itu cukup baik, meningkat setiap tahun, dengan pertumbuhan 5% setiap tahunnya, lalu mungkin yang bisa kita lihat, kita bisa lihat bahwa, during COVID di tahun 2020, kita bisa lihat bahwa, kenaikan penjualan udang di US, tetap meningkat, dari 4,6 juta, 4,4 juta US, 4,4 juta US, menjadi 5 juta US, tapi mungkin ada sedikit perubahan, behavior, bahwa, retailer ini, meningkat jauh, dibandingkan tahun 2019, walaupun, food service-nya, turun sedikit ya, dibanding 2019, tapi tidak satu banding satu, jadi, basically, apa yang hilang di food service, dapat dimakan oleh detail, basically, during the COVID. Proyeksi kita, di tahun 2021, retail tetap meningkat, dengan food service, mulai recovery, karena kita bisa lihat, bahwa USA sudah mulai, membuka bordernya, hotel, restaurant, sudah mulai buka, traffic sudah, traffic sudah mulai, rame, jadi, basically, kita harap, di tahun ini, di tahun depan, food service, mulai recovery, dengan retail, tetap meningkat, tetap tumbuh, secara stable. Untuk Jepang sendiri, mungkin, demand-nya lebih stable, karena kita bisa tahu, bahwa Jepang ini, aging population, jadi, basically, demand-nya, lebih, pada stable, mungkin, kalau meningkat, juga tidak meningkatnya, tidak sebanyak Amerika. Oke, mungkin, di bagian lain, kita mencoba membahas sedikit, mengenai finansial, yang akan kita bahas di sini, adalah mungkin, our latest report, ini, unaudited September, yang sudah kita publish di bursa, basically, di tahun ini, kita meningkat sedikit, dari sisi penjualan, hanya 2%, dari 126 juta, menjadi 125 juta US dollar, tapi, bisa kita lihat, bahwa, dampak dari perubahan seller edit kita, dampak dari perubahan fokus, product mix kita, dari komoditas seller edit, gross margin kita, bisa meningkat, dari 25 sampai 20, eh, sorry, dari 20%, menjadi 22% di tahun 2021, tapi, mungkin, yang kita bisa tahu, dengan adanya isu, container shortage di dunia ini, global supply chain shortage, kita sedikit kegerus, dari 15% menjadi 14%, karena adanya increasing, biaya logistik ya, cuman, dengan adanya pengamalan efisiensi di pabrik, dengan adanya inventory management yang lebih baik, kita juga bisa mengulangi sedikit, interest expense kita di tahun ini, sehingga, kalau kita, ke bawah lagi, ke bottom line, bottom line-nya meningkat, dari 6%, menjadi 7% di tahun 2021, dari sisi balance sheet, kita bisa lihat, dibandingkan tahun 2019, dibandingkan tahun 2020, interest bearing debt kita sudah menurun, tapi mungkin, awalnya, awal tahun itu, kita sudah menurun, bunga, bunga, utang bank kita, cuman karena adanya, container shortage ini, yang membuat inventory di situ agak panjang, jadi kita tarik sedikit, di during semester 2, bank loan kita sedikit agak tambah lagi, dibanding tahun lalu. cuman, kalau kita kompulasi selama setahun, makanya, cost expense kita sedikit menurun, dibanding tahun lalu. ini kalau kita lihat, tadi saya bahas, mengenai inventory management, yang sudah lebih baik, kita bisa lihat, bahwa di tahun 2021 ini, inventory kita sudah mulai shifting, ini, kita lihat, rawment kita dari, rawment di kiri atas, rawment kita itu, sudah menurun, sekitar jumlah US, setelah kita sudah mulai, utilize apa yang ada, di dalam budang, kita tidak overbuying, kita buying with plan, cuman, adanya content shortage ini, membuat, kita menjadi sedikit meningkat, karena movingnya, di sebagian lama, walaupun, memang secara, secara, apa namanya, secara raw material management, kita sudah improve, much, dibanding tahun lalu. mungkin, ke depan nanti, mungkin Pak Mati, bisa juga akan jelaskan, apa yang sudah dilakukan, pada inventory management ini, setelah sesi presentasi ini. mungkin dari segi rasio, kita bisa lihat, mungkin dengan sekitaran, mungkin debt kita sudah, debt to equity kita sudah menurun, karena hasil kita sudah meningkat, juga di malam tahun lalu, cuman mungkin yang, masih menjadi PR kita, PR management ini adalah, bagaimana menurunkan, cash cycle, cash cycle, yang masih lebih dari tahun. alapannya sih, setelah adanya, kalau kita bisa, konten tersebut ini, kita bisa disolve, kita bisa menurunkan, kurang dari satu tahun, ini untuk cash cycle, kita ke depannya. ya mungkin, ini slide terakhir, ini sedikit benchmarking, yang kita lakukan secara internal, ini mungkin, angkanya masih angka Juni, jadi basically, belum kita aktifkan, ke angka Desember 2021, basically, bisa kita lihat, kalau kita bandingin, sama pemain di regional, ada Tri Union, Avanti Fits, Apex Fungs and Food, Asian Seafood and Water Based, dari semua aspek, kita bisa lihat, kita mungkin, yang leading lah, dari segi revenue growth, GPM, EBITDA margin, dan dari sisi valuasi, juga kita, valuasi kita masih sangat rendah. Ini mungkin, PG Juni ya, PG 5,6, mungkin PG-nya di angka 10 kali, dan PG-nya 1,1. Cuma bisa kita lihat, emang PR kita, yang saya tadi super-pension, adalah, bagaimana inventory management ini, nantinya, mampu memperbaiki, net income kita nih, yang masih agak, jauh di bawah, industry leverage, basically, seperti itu sih, kalau kita benchmarking, MMP, kepada pemain-pemain lain, di regionalnya. Kenapa kita gak pilih, emitter Indonesia, karena, kita mencoba, mencari emitter Indonesia, yang bersama-sama kita, yang sudah TBK, emang belum ada, makanya kita coba bandingnya, sama pemain regional. Mungkin itu sekian, dari saya Pak. Mungkin kita bisa lanjut, ke sesi Q&A, bagi ada yang mau bertanya, silahkan Pak Martin, mungkin akan berjawab. Terima kasih Pak Christian, atas presentasinya, sangat menarik, banyak pertanyaan, yang saya mau tanyakan juga. Tapi sebelumnya, mungkin ada William, technical analyst kita, yang akan memberikan paparan, cat mengenai, PPMB ini kali ya. Silahkan Will. Baik, terima kasih Pak. Coba saya buka dulu ya, disini untuk, slide technical saya. Oke, saya sudah buka Pak, disini dari PMMP, mulai dari IHSG-nya dulu, bagian situasi terbaru, kita melihat, kalau untuk IHSG itu, sebenarnya belum ada perubahan. Saya masih mempertahankan, skenario IHSG itu, dalam side-phase situation, 6500, 6700. memang ada target, untuk break out, karena 6900, tapi mungkin kita disini, harus agak bersabar dulu. Kita masih dalam, range ini selama, tiga bulan terakhir. Jadi dari bulan Oktober, sampai sekarang, sudah Januari. Menurut saya sih, kita masih kurang ya, kalau untuk katalis, menggerak, IHSG kita bisa naik, sampai ke, rahal time high lagi, level 6900. Jadi tahun ini, menurut saya sih, masih ada peluang. Ingat tahun lalu, IHSG itu bergerak 10 persenan. Kalau IHSG sudah naik, sejak 10 persen lagi, seperti kali tahun lalu, kita akan mencapai, kepala tujuh. Jadi kalau saya taruh target, 9, menurut saya itu sangat masuk akal. Lalu bagaimana dengan PMMP? PMMP, menurut data kita, akan masuk dalam sektor non-cyclic. Nah, menariknya di sini, sektor IDX non-cyclic, itu sebenarnya, sudah breakout dari downtrend line. Breakout dari downtrend line, yang saya lihat di sini, sekarang ini, sudah rebound, dari support 656, dan ini dalam side-quist market. 663, sampai 675. Jadi kita lihat, range-nya cukup tipis. Range cukup tipis ini, biasanya ini awal, kalau ini untuk, kuil sentimen, terutama kan kita lihat, case non-cyclic sudah patah dari downtrend line terbentuk. Jadi untuk upside potential, itu ada, karena 710, atau bahkan langsung 740-an, itu peaknya non-cyclic pas Oktober kemarin. Saat ini, kita harus sabar dulu, karena gerakannya memang, masih cenderung tertahan, terpenting tipis. PMMP-nya sendiri bagaimana? Nah, PMMP-nya sendiri, saya melihat itu, kalau untuk polanya itu, terlibat dalam triangle. Sejak Mei 2021, PMMP itu memang sempat menentu level 600-an, tapi sekarang ini berada dalam triangle yang semakin nyempit. Jadi, sekarang ini, kita lihat PMMP itu sudah rebound dari up-up yang saya tarik sejak Mei kemarin. Antifasi rebound, jelas ada. Target net mana? Ada 3 level resisten, menurut saya bisa menjadi target net PMMP. Pertama, 540, yaitu peaknya PMMP pas Desember 2020. Setelah itu, kita bisa langsung naik 40 poin lagi, terakhir 580-an, terlebih dalam peaknya PMMP pas 9 November. Dan terakhir, saya melihat all-time high PMMP sempat di level 620-an. Kurang lebih itu pas awal dari second half 2021 kemarin. Jadi, sebenarnya upset potential itu ada. Saya ingin catatkan, PMMP ini harus bisa breakout dari side-side situation di triangle ini. Dan ingat, sektor non-cyclical tadi itu sebenarnya sudah menai awal dari buddhist sentiment. Jadi, menurut saya, ini adalah salah satu saham yang bisa kita pertimbangkan untuk lihat secara teknikalnya. Demikian update secara teknikal, saya kembalikan lagi Pak Suria, kemoderator. Silahkan. Terima kasih, Will. Ya, Pak. Sebelum saya, apa namanya, memberikan waktu pada DC untuk memandu Q&A, saya mau tanya dulu beberapa nih. Mungkin Pak Christian atau Pak Martinus yang akan menjawab. Tadi saya lihat dari presentasi Pak Christian itu kan menarik gitu ya. Permintaannya, imannya itu sangat tinggi, pertumbuhannya ya. Khususnya di Amerika, Jepang juga masih tumbuh, walaupun mungkin tidak begitu tinggi gitu ya. Cuman pertanyaan saya adalah apa namanya, bagaimana misalnya kalau permintaannya itu naik, apakah berarti dengan kapasitas seperti sekarang, kalau saya lihat kan tanpa adanya pertamahan pabrik ke-8 yang baru beroperasi, tadi dikatakan Oktober ya, Oktober 2021, mungkin tahun ini baru kerasa gitu ya, penjualannya itu relatif naiknya nggak banyak gitu ya. Jadi saya ingin tahu juga kalau misalnya pabrik ke-8 ini sudah mulai beroperasi tahun ini, peningkatannya itu kira-kira berapa Pak? Nah kemudian kalau misalnya kedepannya permintaan dari pembeli Bapak di luar negeri itu meningkat, apakah itu berarti harus ada pabrik ke-9 atau 8 itu kapasitasnya masih, 8 pabrik itu masih memenuhi kapasitasnya Pak? Mungkin itu dulu pertanyaan pertama saya Pak. Oke, thank you Pak Surya. Thank you juga kami sudah diundang untuk Samuel Securitas. Pak Surya, terima kasih. Thank you for everything, guys. Mungkin saya jawab satu persatu, Pak. Kalau untuk pabrik ke-8 ini mungkin baru fully utilize Desember kemarin ya Pak. Kita running September. Makanya kelihatannya kalau di sales kami itu tahun lalu flat ya. karena memang kapasitas pabrik itu basically udah hampir mentok ya sekitar 95% sampai 100% gitu. Makanya kenapa kami bangun pabrik yang ke-8 karena sebelumnya juga utilization rate-nya itu udah hampir penuh. Makanya kami bangun pabrik ke-8. Pabrik ke-8 sendiri ini per Desember kemarin ini udah fully utilize. Dan Desember kemarin kalau saya boleh bilang itu kita in terms of value added kita itu break record high ya untuk jumlah container ship. Jadi bulan Desember itu kita ship 70 out of 130 containers yang 70-nya itu value added. Jadi 50% lebih. Gara-gara ada pabrik yang ke-8 ini. Jadi kalau ditanya kontribusinya pabrik ke-8 ini untuk sales tahun depan itu mungkin di kisaran 13-15% ya. Kurang lebih di sana. Jadi kalau ditanya kalau demand-nya growing kalau nambah pabrik enggak ya itu it's a very good question. Itu kami sekarang masih observing the market Pak dalam artian kita masih tak-takan dengan beberapa customer karena memang ada demand untuk produk-produk baru yang sementara kami enggak bisa absorb karena pabriknya enggak cukup Pak Sudhan. Jadi itu masih pabrik ke-9 under consideration Pak Sudhan. kalau dilihat sejarah kami itu basically kami dari tahun 2014 ya tiap tahun kami bangun pabrik. Mungkin enggak bangun pabrik itu cuma tahun 2020 karena COVID waktu itu melepus ya kita enggak tahu what's going on jadi kita waktu itu slow down semua karena memang demand-nya itu growing really well dan biasanya kami itu baru mulai pikir buat Max itu ketika pabriknya itu yang baru dibangun yang sudah diselesai dibangun itu fully utilized customer-nya udah captive kontraknya secure baru pikirin berikutnya Pak kalau enggak takut juga sih Pak ngeranggur kan susah juga mungkin menyambung yang Bapak sampaikan Pak kalau mengenai raw materialnya sendiri itu kan Bapak kan mengambil dari tidak memiliki tampak sendiri berarti Pak ya mengambil dari orang-orang misalnya apa namanya ya kalau peningkatan dimana itu naik apakah itu ada problem Pak? dan itu biasanya dari daerah mana aja Pak? kalau Bapak tadi di Sidoharjo sama di Kalimantan Utara ya lokasinya ya nah itu apakah ada kesulitan kalau misalnya terjadi kenaikan itu atau memang supply-nya memang masih sangat melimpah? ya jadi kami ini lokasinya di Situ Bondo Pak Bukan Sidoharjo jadi kami kalau beli udang ya memang dari daerah Jawa Timur Sumbawa Bali, Lombok yang paling jauh itu sampai di Seram di Pulau Maluku sangat itu ada satu pulau foreign investment di sana itu satu pulau bikin tambak semua jadi mereka kirim udangnya ke tempat kita Pak tapi sudah dibekuin dulu nanti kita retro disini kalau ditanya sustainability of supply boleh dibilang mungkin lima tahun tak akhir di dunia udang ini untuk processing seperti kita enggak ada new player Pak tapi ditambaknya growing ditambaknya growing Pak jadi kenapa tambak ini kalau if they manage it well itu marginnya 50% jadi banyak sekali orang itu tiba-tiba bangun tidur karena denger tambak marginnya 50% mereka gali tambak Pak mereka bikin tambak jadi kalau tanya supply-nya sustain atau enggak saya yakin sustain dan makin kesini ini petambak makin konservatif ya ketika petambaknya makin konservatif makin prudent survivor rate-nya lebih tinggi Pak oke kemudian mungkin pertanyaan terakhir sebelum saya limakan ke DC Pak saya mau nanya aja tadi mengenai data yang Bapak perbandingan dengan peers ya rata-rata kan PMMP itu lebih bagus ya cuman ada satu yang saya lihat inventory level ya yang sangat cukup tinggi ya di atas 1 tahun itu 400 hari lebih gitu nah bagaimana strategi Bapak ke depannya untuk misalnya terjadi peningkatan demand gitu ya bagaimana Bapak mengelola inventory itu dan apakah kalau misalnya inventory level tetap tinggi berarti kan kapasitas buat apa storage call storage juga mungkin harus ditingkatkan atau bagaimana Pak dengan-dengan yang dibiliki sekarang gitu Pak thank you Pak good question Pak Pak Suria jadi gini inventory itu sebenarnya Pak itu salah saya Pak dulu gini Pak kalau udah murah ARB saya pasti beli Pak udah murah ARB saya pasti beli jadi karena kontrak kita itu panjang Pak sampai setahun sedangkan kita ditambah itu cuma bisa ngelola paling lama 3-4 bulan karena cycle-nya tambah itu satu cycle itu paling maksimum 4 bulan Pak jadi ketika harga kita sudah pack harga jualnya di pack 1 tahun ya untuk minimize volatility saya biasanya kalau murah saya beli memang kebablasan Pak jadi ideally sebenarnya kalau untuk buffer material kita bilang kadang udang ada musim-musim tertentu panennya banyak ada musim-musim tertentu size-nya gak cocok itu ideally rompet itu harusnya 6-7 bulan Pak terus finish mungkin 3 bulan aja itu sudah cukup sebenarnya tapi ini kemarin memang kebablas jadi memang tugas kami untuk turunin Pak tahun ini itu pembelian rompet kami sudah berkurang jadi kami flip yang di dalam Pak Suria memang PR kami untuk nurunkan targetnya di bawah satu tahun Pak ini kalau storage gak perlu nambah dengan karena kalau pabrik itu ada jadi one full line di depan itu processing langkahnya pasti Oke lebih disesuaikan dengan kapasitasnya apa ya kapasitas sekarang penting banget karena kontener itu kan susah kontener itu susah jadi kami ini blessing in business kami punya storage space itu gede banget jadi kemarin ini ada fenomena dimana banyak mabrik yang gak mikirin bahwa storage ini bakal crucial itu kemarin ketika pick-picknya kontener susah kayak tengah tahun lalu itu pertengahan kontener susah sekali itu mereka sampai stop produksi Pak karena gak bisa udah penuh storage nya jadi mereka setelah beli raw material akhirnya harga beli rawatnya turun karena dimannya kurang untuk beli rawatnya kurang jadi itu salah satu atlantis kemarin sebenarnya yang sebenarnya kami gak pernah duga itu susah kontener itu kita selama kerja udang gak pernah kejadian itu kalau misalnya terjadi seperti itu Pak kalau bisa terlanjur produksi gitu apakah bisa dijual di lokal jadi apa yang kita produksi pasti ada kontraknya Pak yang kita produksi pasti ada kontraknya jadi kalau yang raw material base itu memang harus di repro memang harus repro biasanya kita kasih atau value added baru jadi finish good tapi kalau yang finish good itu pasti ada kontraknya sudah Pak sudah kita tunggu delivery saja oke mungkin dari saya cukup cukup jelas jawaban dari Bapak mungkin saya alihkan pada Desi untuk memandu pertanyaan dari audiens silahkan Des bagi terima kasih oke kita lanjut ya Pak Martinus ini sudah banyak yang nanya terkait presentasi tadi mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama dari Bapak Ramdan ini ini terkait pasar target pasar ini Pak tadi sudah dijelaskan oleh Pak Christian bahwa marketnya ini paling besar ke US dan Jepang Pak Ramdan ini bertanya bagaimana strategi perusahaan untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan produknya di pasar domestik ini dan juga mungkin bisa disambung langsung dengan pertanyaan dari Bapak Ronald Tanggo ini bisa dijelaskan lebih jauh bagaimana kerjasama PMMP dengan GK Hebat silahkan Pak oke yang satu pasar domestik karena gini produk kami itu kan semua frozen jadi challenge-nya di Indonesia kalau kita mau di situ frozen food satu harus punya call chain infrastruktur yang bagus Chris share screen-nya di turn off aja harus punya call chain sistem yang bagus kalau kita suruh invest di call chain itu too much terlalu banyak menurut saya jadi akhirnya kami primer kami kerjasama dengan satu perusahaan namanya Mulyaraya Mulyaraya ini private company mereka itu memang frozen food distributor dan mereka sendiri biasanya main di french rice di buah import dan mereka punya divisi logistik dan juga punya sales force jadi caranya kami untuk karena trade locker market ibaratnya kami piggyback punya mereka jadi kami piggyback sales force nya mereka kami pakai logistiknya mereka dan sales kami tahun lalu itu dari awal tahun ke yang akhir tahun itu sejak ada Mulyaraya dan sebelum ada Mulyaraya itu naik 7 kali lipat sejak ada Mulyaraya walaupun secara nominal belum besar karena kita baru mulai market domestik ini gak bisa dibandingin dengan sales kita yang ekspor yang jumlahnya jauh lebih besar tapi kalau dilihat growthnya sejak kita type up dengan Mulyaraya itu naik 7 kali lipat sales domestik kami dan memang yang banyak itu kami pikir bakal banyak di retailnya ternyata dengan adanya full customer dan existing customer-nya Mulyaraya yang kebanyakan juga dari food service itu tap in food service item kami juga growthnya tiba-tiba naik itu unexpected karena kami ekspeknya pertama kami pikir oke domestik ini bakal yang kenceng Ebinoya-nya ternyata enggak food service item kami growthnya jauh lebih kenceng baik Pak ya nah ini terkait tadi yang waste management sudah sempat di-share tentang waste management ada pertanyaan dari Pak Johnson untuk apa produk akhirnya ada menimbulkan limbah B3 dan bagaimana effortnya untuk mengelola limbah B3 itu dan pertanyaan kedua masih dari Pak Johnson ini tentang pengontrolannya inventory sebenarnya tadi Pak Martinis juga sudah sempat menjawab sedikit tapi ada follow up question untuk pengontrolan inventory bisa menerapkan sistem just in time green blockchain input dan output gitu untuk mengontrol inventory levelnya silahkan Pak oke limbah B3 sebenarnya kalau secara directly itu enggak ada kalau sampai udang itu diproses terus menghasilkan limbah B3 berarti udangnya sendiri ini beracun jelas enggak ada mungkin itu indirect contoh mesin kompresor kami untuk pendingin itu pasti ada oli yang setelah berapa ribu jam sekali harus dibuang harus diganti ya olinya ini kan limbah B3 walaupun enggak banyak gitu atau misalnya bola lampu aja bola lampu ini termasuk limbah B3 loh kalau di pabrik walaupun kalau di rumah tangga itu enggak termasuk limbah B3 jadi kalau ditanya limbah B3 ya pasti ada tinggal banyak atau sedikit kalau di tempat kami saya rasa it's very minor limbah di tempat kami itu paling banyak air proses yang sudah kami treatment baru kami rilis ke ekosistem juga ada kulit dan kepala udang which is yang bukan B3 dan kulit dan kepala udang ini kami itu sebagai part of our CSR kami distribute ke masyarakat sekitar ya mereka biasanya mereka keringin mereka pakai untuk makan ternak seperti itu kalau limbah itu kalau untuk inventory untuk blockchain kami belum belum ada rencana kesana sebenarnya kalau blockchain kami belum ada kesana tapi kami kalau inventory sistem pastinya sudah ada kalau enggak kursi juga itu manage lebih banyak oke baik Pak ini ada pertanyaan yang sedikit terkait tentang inventory tadi kan sempat disebutkan bahwa salah satu faktornya adalah dari container shortage ini ada pertanyaan dari Pak Wilbert bagaimana rencana atau langkah dari perusahaan sendiri untuk terkait kondisi container shortage saat ini Pak kan cukup mempengaruhi posisi ekspor ke negara-negara di luar juga dan pertanyaan berikutnya dari Bu Santi juga sedikit mirip jadi terkait container shortage tadi apakah perusahaan mungkin ada rencana untuk pass on harga container ke customer atau apakah ada kenaikan harga container di tengah-tengah shortage ini dan bagaimana strateginya Pak oke jadi kalau container kalau sekarang itu memang pertengahan tahun lalu itu peaknya susah sekali peaknya itu pertengahan tahun lalu tapi Q4 itu sudah mulai mencair walaupun belum kembali normal belum kembali normal sekarang awal tahun ini jauh lebih enak dari yang Q4 enak berarti belum normal tapi sudah mendingan lah kalau saya rasa kalau saya ditanya ya ini menurut sebatas pengetahuan saya kenapa kok jauh lebih gampang karena gini container itu biasanya habis dibooking oleh China China manufakturnya luar biasa semua dihabisin sama dia mereka kalau sekali booking satu kapal dibooking semua kalau tidak salah itu chamber of commerce yang ngebook chamber of commerce China jadi kayak academia itu ngebook satu kapal baru dibagi ke membernya jadi kita itu cuma dapat sisa-sisanya yang mereka gak mau kita dibagiin sedangkan di Indonesia itu kita ngebookingnya itu paling ya per company aja gitu kan nah kalau ditanya kenapa sekarang agak mencair as we know well China itu kan lagi krisis energy pabrik di China itu paling sekarang boleh operate seminggu itu 2-3 hari aja maksimum jadi outputnya mereka berkurang jadi kita negara yang lain itu dapat container space much more easier than periode sebelumnya itu yang bisa saya jelasin untuk container space bakal selesai gak tahun ini saya pinginnya cepat selesai tapi I don't think it's gonna be easy ini masih panjang di container ini kalau ditanya untuk kena-kena freight bisa di pass on gak ke customer bisa untuk kontrak yang baru kalau kontrak udah done deal kita udah sign udah deal gak mungkin dong kita bilang sama customer ikut minta dong revision gak fair yang bisa kita buat kalau kontraknya udah deal udah ada kontrak deal ya kita getting more efficient aja dengan artian kita pass onnya ke bawah ke raw material yang belum kita book kita belinya kita adjust karena harga container ini kalau semua naik semua pabrik juga bayarnya kan sama itu sama seperti currency ketika US dollar nya melemah orang pasti adjust raw material buying price nya karena itu kan di kompanen harganya kan sama semua namanya freight namanya exchange rate itu kita pabrik kan pasti we're paying the same amount of freight saya rasa begitu juga sih baik-baik Pak nah ini pertanyaan berikutnya masuk ke lebih ke kinerja fundamental nih Pak pertanyaan dari Bapak James ini terkait average gross profit margin untuk produk value added dari PMMP dan juga perkiraan kontribusi dari pabrik baru nih Pak kan tadi Bapak bilang baru fully utilize sekitar Oktober ya Pak nah ini apakah ada target perkiraan kontribusinya ke top line perusahaan di tahun ini Oke Pak untuk average gross profit margin kalau untuk value added item itu 25-30% yang value added ya kalau fully utilize pabrik ke-8 itu baru Desember kemarin jadi kalau untuk top line tahun ini mungkin gak efek banyak saya kasih bocoran gak efek banyak untuk tahun ini nanti itu baru kelihatan di tahun depan Oke Pak mungkin pertanyaan berikutnya untuk strategi Pak apakah dana penggunaan IPO ini sudah fully absorbed pertanyaan dari Pak Gautama apakah ada rencana untuk funding berikutnya baik itu retisu ataupun pendanaan dari yang lain Pak untuk strategi kedepannya Oke kalau untuk penggunaan dana IPO itu udah jadi ya pabrik yang ke-8 dan sebagian itu untuk modal kerja kalau ditanya untuk corporate action yang berikutnya tentunya corporate action itu akan menyesuaikan strategi perusahaan untuk sales ya biasanya dan jujur kami sekarang lagi consider untuk bangun pabrik yang ke-9 kalau ditanya mau nambah debt enggak enggak itu saya garisin dulu kalau nambah debt enggak kalau nanti ada memang kami jadi bangun pabrik yang ke-9 ya mungkin disana ada bakal ada corporate action oke oke Pak untuk produknya sendiri dari antara cook dan value edit ini kan mungkin di jangka panjang ada rencana untuk ditingkatkan tadi kalau enggak salah disebutkannya kontribusinya targetnya sekitar 30% untuk value edit ya langkah-langkahnya sendiri bagaimana Pak apakah ini juga mungkin masuk strategi dimasuk ke pasar domestiknya untuk meningkatkan pasar value edit kontribusinya ke top line sendiri kalau untuk market domestik saya rasa kontribusi ke top line juga enggak akan banyak saya rasa kontribusi terbesar tetap dari ekspor apalagi dengan kita punya market baru kita open up market Korea Korea itu kita sudah ekspor sudah masuk sebelumnya kita enggak punya terus US is still growing US is still growing ekonomi US sudah balik walaupun sekarang omicronnya disana juga juga gila-gilaan ya tapi kayaknya mereka dedonggar sih ekonomi is fully open misalnya jadi saya rasa growthnya tetap masih dari pasar ekspor bukan dari domestic market that's for sure oke pak untuk terkait target negara ekspor tadi kan ada beberapa sertifikasi yang sempat ditampilkan untuk tantangannya sendiri apakah ada negara-negara khusus yang memiliki tantangan baik itu mungkin yang existing US atau Jepang atau negara target lainnya yang sertifikasinya mungkin agak agak sulit atau mungkin cukup detail dan bagaimana perusahaan menanggulangi pertantangan tersebut ya jadi kalau untuk sertifikasi kami gak terlalu khawatir ya saya rasa sertifikasi yang kami punya itu the highest available in the market untuk udang itu seharusnya kami sudah punya semua as far as I know itu kami sudah punya semua untuk klasifikasi udang ya jadi because it's very specific mungkin kami gak punya ISO karena udang itu gak pakai ISO apa namanya sertifikasi yang diminta lain cuman mungkin ibaratnya kalau untuk industri yang standar yang paling gampang ya kalau ISO mungkin ISO-nya udah macem-macem udah lengkap baik pak untuk pertanyaan berikutnya tadi terkait raw material yang tadi Bapak jelaskan apakah mungkin perusahaan bisa share strategi-strategi untuk menjaga supply dari pertama penambang ini agar tetap tersedia mungkin dari skema kontrak atau penjanjiannya pak karena kan mungkin raw material ini salah satu key penting ya untuk bisnis dari PMMP sendiri jadi begini di dunia udang itu 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 bisnis baik dengan bayar baik dengan petambah itu bisnis contoh harga kita beli mungkin sama harga jual kita juga sama tapi itu kembali lagi itu ke person-to-person relationship-nya kita kalau dengan petambah itu biasanya contohnya kayak sekarang kontenter lagi susah gak semua pabrik bisa beli dengan kuantati yang gede karena posturis mereka penuh mereka stop beli ketika kejadian seperti itu itu yang kita ananin ya yang langganan kita dulu yang biasa supply ke kita yang loyal sama kita itu pasti kita amanin yang gak pernah supply terus tiba-tiba dateng ya minta maaf saya suruh antri dulu saya amanin dulu dong yang udah langganan kita amanin dulu karena pers-persa ketika kita lagi butuh yang bantu juga pasti orang-orang yang ini jadi kalau ditanya caranya kita secure supply itu ya kita we build a good relationship with them kita di bisnis ini bukan sehari dua hari dan prospeknya juga masih panjang sekarang itu petambak dengan jumlah tambak yang makin banyak dan mereka masih expand ketergantungan mereka ke processing itu jauh lebih besar dibanding sebelum-sebelumnya sebenarnya ini kesempatan untuk processing wah ini kita yang dibutuh enggak juga karena apa kalau mereka mati kita juga mati soalnya mungkin kita bisa cuan hari ini mereka dirugikan lama-lama mereka enggak nambak kita yang pusing juga jadi ya mereka harus kasih untung kita juga jalan sama-sama jalan kita expand mereka diajak expand lama-lama kan growth-nya itu lebih eksponensial begitu Budesi baik mungkin pertanyaan jawaban tadi menutup sesi Q&A kita terima kasih banyak Pak Martinus partisian atas presentasinya mungkin dari Pak Martinus ada penutup yang ingin disampaikan kepada teman-teman investor oke kalau dari saya saya cuma mengecepatkan terima kasih saja untuk Samuel Sekuritas sudah kami diundang kehormatan buat kami dan terima kasih buat Pak William ini ada Bu Mining juga suatu kehormatan Bu Mining hadir di sini terima kasih Bu saya rasa itu saja dari saya selamat sore terima kasih Baik nah ini sesi yang ditunggu-tunggu nih pengumuman untuk dollar price nih untuk teman-teman investor yang tadi sudah menyaksikan presentasi dari awal dan juga sudah berkontribusi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cukup insightful untuk teman-teman investor jadi nanti dollar price-nya akan diberikan oleh perusahaan dalam yaitu produk Ebinoya dari PMMP untuk pemenangnya sendiri kita langsung bacakan ya pertanyaan dari Bapak Ramdan Bapak Wilbert dan Bapak Johnson terima kasih dan selamat untuk ketiga penanya yang sudah mendapatkan dollar price dari PMMP oke nah sebelum kita tutup webinar ini jangan lupa bagi peserta webinar dan sobat-sobat Samuel agar jangan lupa untuk subscribe youtube channel kita Samuel Sekuritas Indonesia serta follow instagram kita di at Samuel Sekuritas Indonesia sekali lagi terima kasih Bapak Martinus Bapak Christian selamat sore selamat sore selamat sore